Dengan kata Vespa, pasti kalian akan teringat sebuah motor Italia yang punya desain seksi yang selalu ada di hati untuk para pecinta motor ya di mana pun juga gitu kan di baratnya kan Dan desain itu juga banyak diambil sama motor-motor listrik yang belakangan ini beredar di Indonesia, bener gak? Bener banget Di samping gue ini tidak terkecualinya, ini adalah smooth Zuzu, Zuzu bukan susu, kalau susu harus pakai kopi Ini adalah motor listrik yang punya desain kemiripannya banyak banget dengan Vespa tapi juga punya beberapa kelebihan Mau cari tahu detailnya? Cek video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kita ngomongin dikit soal desainnya, ya gak bisa dipungkirin ini Vespa Tapi kalau kalian ingat ya, Vespa kan ada dua macam, ada LX sama Primavera LX yang kecil, Primavera yang agak lebih panjang Ini plek-ketip-plek sama LX atau S, karena beberapa elemen LX ada di sini Contoh, dasinya, tapi di sini dikasih LED, bukan chrome Lampunya juga di sini full LED, dia masih ada aksen-aksen Chevronnya di sini kayak Vespa Lagi-lagi, logonya kotak, cungnya lah kalau anak-anak Vespa pada bilang Kalau gue, gue jadiin Piaggio nih, mumpung Vespa belum bikin motor listrik Bagian atasnya juga mirip sama Vespa S Lengkap dengan spoiler bebeknya di sini Dan lampunya sudah full LED Kaca spionnya juga chrome Batang spionnya semua sudah chrome Desainnya juga lumayan klasik Lumayan apa ya namanya ya Lumayan merepresentasikan keseluruhan desainnya lah Dan gue suka beberapa detail kayak di sini nih Hand gripnya dia agak membulat gitu ya Kayak ada teksturnya nih, kas motor-motor klasik Biarpun si finishing di handle rem sama kanan-kirinya nih Handle rem dua-duanya ini bisa lebih baik lagi karena sedikit agak kasar Pindah ke bagian tengahnya Kalian lihat juga secara kontur, secara profil masih mirip dengan si Vespa LX Tapi ada tapinya Ini pakai plastik semua Plastik Kalau Vespa, sebagian bodinya itu sudah metal karena dia monokok ya Tapi ada tapinya lagi Beberapa motor-motor listrik yang desainnya kayak gini biasanya plastiknya agak tipis Si smooth ini, si Zuzu ini Dia tebel banget Asli tebel banget Jadi kalau kalian yang suka ngetok-ketok Wastil ngetok-ketok di sini Karena ini solid banget Asli solid banget Di luar itu, beberapa detail juga masih dia sematkan di sebelah sini Contoh, ini bukan plastik, ini karet Ini karet, biarpun di sininya plastik Di sininya dibikin sewarna bodi, putih semua Aksen-aksen di sininya juga krom-kromnya masih ada, krom satin gitu Dan matching plastiknya juga lumayan rapi Ada aksen-aksen lagi di sini sebagai gantungan Tuh kan di sebelah sininya Nah, gantungan di sininya sayangnya tidak ada Buat pijakan di belakang juga Dia plastik di sebelah sini Dan lagi-lagi semuanya plastik Paling minor-minor yang gue agak Apa ya namanya Bilang kurang rapi Tulisan Zuzu ini lemnya kayak kurang nempel Di sini juga masih ada penyimpanan Bisa dibuka Tuh, lihat ya plastiknya ya Solid banget Ya, bisa lah naruh kayak botol di sebelah sini Dan di sini ada STNK-nya Pajaknya piro Pajaknya itu 195 ribu Itu BBN ya Kalau pajaknya doang, 0 Cuma bayar SWDKLJJ 35 ribu Sama TNKB sama admin STNK 195 ribu Lo mau lebih murah depan ini sulit Oh ya, satu fitur lagi yang kelewatan adalah Di dalam kompartemen ini Kalian bisa menemukan casan HP Dan casannya udah dalam bentuk USB port Jadi kalian gak usah beli konektor-konektor lagi Tinggal colok kabelnya dan cas handphone-nya Dan pastikan handphone kalian terlindungi Karena dia di dalam sini Tutup Aman Sebelum kita bahas spirometernya Kita bahas dulu tombol-tombolnya ya Di sini ada tombol lampu Lampu-jauh lampu dekat Send Klakson Air Yes Air Dia punya gigi mundur Untuk mengaktifkannya Tahan tombol air Gas Ketik juga loh Bisa sampai 6 km per jam Sebelah sini dia ada tombol drive mode-nya Eco Normal Dan sporty Ini cuma masalah di maximum speed-nya Kalau gak salah Eco itu cuma maximum 40 Normal itu 50 km per jam Dan Sporty-nya itu bisa sampai 60 km per jam Lampu Mati Lampu senja Lampu nyala Oke Klakson dan tombol ini Apa namanya Sama kayak si di smooth tempur Kalau gak salah Emergency Kalau gak salah Ya ini speedometernya Kita nyalakan Dia mirip juga kayak si smooth tempur Jadi sebenarnya basicnya dia kayak Apa namanya LCD hitam putih gitu Bukan LCD sih sebenarnya sih Ini kayak 7 segment gitu Tapi hitam putih Tapi detailnya lumayan banyak Ada kilometer Odonya Range tempunya Kapasitas baterai yang tersisa Mode-nya yang sedang kita pakai Itu kan Normal Eco Berubah-ubah 4G Ya motor ini memang dilengkapi dengan Sim card Jadi dia bisa tahu Kondisi sinyalnya seperti apa Lampunya nyala apa kagaknya Dan kalau ada tulisan P Ini berarti dalam kondisi parking Jadi kalau kita tahan ini P-nya Akan hilang Dan motor ini siap untuk jalan Lanjut ke bagian belakangnya Kalian lihat Profilnya mirip banget sama si LX Jadi agak Apa ya namanya ya Agak mengotak gitu kan Tapi disini tarik miring gitu Disini juga kalian lihat Dia pakai jok yang cakep Jadi warnanya dibikin kayak Warna apa ya Coklat Kulit gitu loh Dan lumayan empuk Nah perbeda lagi dengan LX gitu kan Kopiannya ya Mau gimana sih ya Kalau LX dia pakai Kayak krom pipa gitu Ini dia bikin malah behel Dari besi Dari ammonium ya Kayak besi casting gitu loh Ini solid sih ya Pindah ke bagian belakang Jadi kalau di bagian belakang Ini hybridnya Jadi kalau kalian ingat LX itu lampunya disini LX atau S itu lampunya disini Primavera itu lampunya di atas Jadi depannya LX atau S lampunya Belakangnya Primavera Tapi ada sentuhan LX nya Karena lampunya disini bukan tiduran Kayaknya desain kayak gini Mungkin biar gak ditutup sama Vespa kali ya Dibikin beda Tapi tanggung bedanya Tapi overall entah kenapa Jadi cocok Sumpah jadi cocok Dan lagi-lagi kalian lihat Matching plastiknya lumayan bagus nih Kita buka bagasinya Gak ada bagasi sih sebenernya Ini salung tangan gue aja nih Pas Jadi di sebelah sini itu Kalian cuma bisa naruh kayak salung tangan Atau kayak kantong-kantong Karena sudah di Isi sama si baterainya ini Baterainya dia pakai sistem swap Kalian gonta-ganti Lebih gampang Dan sistem swap ini sekarang Titiknya lebih banyak Kalau kalian ingat Kita pernah nge-review si smooth tempur Waktu itu sekitar 2-3 tahun yang lalu Itu sekitar 150an titik Kalau gak salah seluruh Indonesia 100 titik aja di Jakarta Sekarang konon katanya Sudah seribu titik lebih di seluruh Indonesia Bali juga sudah ada Jakarta tanggarang selatan Kayak kita sekarang ini Juga sudah banyak banget Jadi Sebenernya gak usah khawatir sih ya Karena to the point aja Tukang-tukang yang ngantar-ngantar Kayak apa ya namanya Kayak si cepat Segala macem JNA gitu Pakai ginian Fine-fine aja tuh Gak usah khawatir sih Sekarang kalau pakai motor listrik Jadi perbedaan si smooth Zuzu ini Dibandingin sama beberapa Vespa wannabe listrik lainnya Kalau menurut gue ya pribadi Adalah di kaki-kakinya Ukuran kaki-kakinya Dia kelihatan lebih Keker Lebih proporsional Dibandingin Merek-merek lainnya Memang Memang Kalau dibandingkan dengan Vespa originalnya Dia gak pakai mono amp Dia pakai dual shock biasa Dengan disc Bannya juga berbeda 12 inci Kalau yang Vespa yang beneran LX beneran Itu bannya lebih kecil Daripada 12 11 atau 10 Gue lupa lagi deh 12 inci Depan belakang sama Dia pakai ban profil Ukuran 110 70 Jadi Redaman Sama kalau kena lubang Gak terlalu ngeri Jadi kayak mirip-mirip Sama si Scoopy Tambahan lagi Biasanya ya Biasanya Kalau kalian lihat Kopi-kopian Vespa gini Itu cuman Arem besi doang Ke belakang Sumpah itu jelek banget Ini masih lebih mending Dia kasih cover Juga dia kasih shock Dua biji Kanan-kiri Dan masih dapet Rem cakram Rem cakram depan belakang Vario kalah Ukuran ban masih sama Dan kalau kalian lihat Disini dia ada hubnya Ada motor listriknya Jadi sedikit mengenai Sistem kelistrikannya Motor listriknya itu 1500 watt Kalau di hp-in Kira-kira sekitar 2, something HP lah Jadi memang masih kalah Sama motor-motor bisa Cocok buat harian Tapi baterainya sendiri kan Sekitar 12,5 Ampere hour Jadi range-nya si Zuzu ini Satu baterainya Bisa kurang lebih 50-60 km Lagi-lagi Cocok untuk Harian atau kerja Yang sudah ketahuan rute Ya sekarang kita coba Langsung si Smooth Zuzu ini Riding Sebelum kita mulai ridingnya Posisi duduknya dulu nih Kita bahas Kalau dibandingkan Sama smooth tempur Yang pernah gue coba Beberapa tahun yang lalu Ini jauh lebih Relax Jadi posisi duduknya Percis banget Kayak posisi duduk Naik Vespa LX Dia agak Apa ya namanya Agak tegak Sudut kakinya juga 90 derajat Kaki cenderung bisa Relax ya Lebih relax lah Ibaratnya dibandingkan Sismo tempur yang agak Nangkering Dan posisi tangan juga Agak melebar Nah otomatis Jaga kestabilan Dan sekaligus Kontrol motornya Juga jauh lebih enak Nah kalau soal Suspensi atau Bantingannya Gue berani bilang Untung motornya dikasih Ban 12 inci Karena kenapa Karena bantingannya keras Sumpah keras banget Suspensi belakang Keras Tapi karena dia Ban Apa namanya Ukuran 12 inci Dia cukup terdam Dengan baik Karena bannya sendiri Jadi kalau kalian Lewatin kayak Apa ya Curb-curb kecil gitu loh Di jalanan tuh Kayak pembatas jalanan Duduk-duduk gitu Ini motor kerasa Kayak lompat-lompat Ya balik lagi ya Motor listrik Kan enteng ya Nah kalau motor bensin Yang kayak gini ukurannya Beratnya biasanya Udah 100 kiloan Ini beratnya Di bawah 100 kilo Jadi mental mentuh Kalau kena polisi tidur Ada satu hal lagi Yang gue mau highlight sedikit ya Jadi kalau kalian ingat Dulu Smo tempur gue review itu Dia kerasa ya Kerasa agresif banget Gasnya Jadi kayak toal dikit Langsung Maju gitu loh Si Zuzu ini Kebalikannya Dia kerasa sangat Lemot Lemot dalam artian Free playnya banyak Jadi kalau kalian puter ya Itu gas Itu dia gak langsung Ngegas gitu loh Gak langsung jalan Bahkan kalau kalian puter Harus agak dalem banget Dia baru jalan Jadi kalau kalian baru Apa ya namanya Pindah dari motor bensin Ke motor listrik Itu kayak butuh adaptasi sebentar Karena ini gasnya kayak Kok dalem banget sih Gue udah gas putir Sampai gimana Kok kayak gak maju-maju Gitu loh Si Zuzu ini Kayak gitu karakternya Tapi kalau udah jalan sih Sebenernya Atau udah biasa sih Sebenernya sih oke-oke aja Dan kalau gue bilang Ada positive thingsnya juga Dari settingan seperti ini Si Zuzu ini jadi Lebih ramah untuk pengendara Wanita atau ibu-ibu Yang biasanya suka kagetan Langsung ngegas Ini kalau kalian ngegas Fut kenceng Motornya gak langsung lompat Jadi lebih aman Dengan baterai 12,5 Ah Dan motor listrik 1500 Watt Motor ini bisa digeber Sampai 60 62 lah Gue dapet Kilometer per jam Cuman memang ya Kas karakternya motor listrik Dari 0 sampai 30an itu Kayak Zub Langsung cepet gitu loh ya Tapi begitu udah 30 ke 40 Kalian mau coba Pick up power Waktu lagi rolling speed Lemes Karakter motor listrik RPM atas Satu putaran atasnya Agak kurang tenaga Tapi Kalau kalian pinter Mainin rolling speed Ngayal tenaga Dan sudah rolling speed Motor ini enak-enak aja Karena kenapa? Karena tadi ya Gue sempet-sempet dikit Suspensi yang agak keras Dan kombinasi Band 12 inci Membuat motor ini Kerasa stabil Waktu kecepatan Lumayan tinggi 60 km per jam Gue cobain motor ini stabil Bahkan gue berani Agak miring-miring dikit Kapan lagi Pake motor listrik Bisa miring-miring dikit Oke sekarang kita sampai pada kesimpulannya Si Smooth Zuzu Jadi motor ini Cocok untuk siapa sih? Simple ya Motor ini Buat kalian yang mau motor listrik Tapi stylish Stylis Looks good Gitu kan ibaratnya Range-nya juga lumayan 60 km Tapi Dia didukung sama Jaringan swap baterai Yang 1000 titik lebih Jadi harusnya worry free Kalau kalian mau pake ini Ini agak kejauhan dikit Tapi di samping itu Masih ada beberapa kelemahan Yang gue bilang ya Motor ini belum bisa Menggantikan motor kalian di rumah Karena dia Masih kerasa kayak motor listrik Banget gitu loh Dia enteng Masih agak kayak mantu-mantu Terus Kalau kalian rem Gak bisa ngegas gitu kan Itu karakter motor listrik banget Tapi Kalau kalian mau cari motor Buat kayak motor-motor komplek Ngantar anak ke pasar Atau bahkan ke kantor Yang jaraknya sudah diprediksi Motor ini pas buat kalian Nah dengan harga 19.900.000 Apakah motor ini worth it Untuk kalian beli Tapi jangan lupa juga Motor ini juga Menerima subsidi Dari pemerintah Untuk kepemilikan motor listrik pertama Sebesar 7 juta rupiah Jadi harganya Kalau dengan subsidi Jadi 12.900.000 Worth it gak? Oke itu saja Untuk video kali ini Kalau kalian suka video ini Klik like Subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan tekan tombol lonceng Untuk tahu notifikasi Video-video terbaru Dari Auto Networks I'll be sign off Thank you udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax